Pemirsa tujuh tersangka perekrut dan pengirim TKI yang menjadi ABK di kapal ikan Cina ditangkap. Ketujuh tersangka juga terlibat dalam tewasnya seorang ABK sali Indonesia yang jenazahnya disimpan di lemari pendingin. Polisi menetapkan tujuh orang dalam kasus tewasnya anak buah kapal warga Indonesia yang ditemukan di kapal ikan milik Cina pada dua pekan lalu. Tujuh orang itu terdiri atas enam orang warga negara Indonesia dan satu orang warga negara Cina. Mereka ditangkap di Tegal, Jawa Tengah. Mereka terlibat perekrutan ABK tanpa prosedur yang telah berlaku. Mereka masuk dalam sindikat pengiriman TKI ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang sah. Polisi menyita 66 paspor, 37 buku pelaut, dokumen perizinan perusahaan yang telah kadaluarsa, dokumen pengiriman TKI non-prosedural, buku tabungan, laptop, dan sejumlah uang tunai. Dirkrim Umpolda Kepri menyatakan para tersangka meminta biaya akomodasi kepada korban sebesar 45 juta rupiah. Mereka juga diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang karena mempekerjakan orang tanpa kealian. Jadi mereka hanya mengandalkan rekomendasi yang dulu pernah mereka dapatkan dari Kementerian Tengah Kerja, beberapa instasi yang terkait terhadap pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya yang ahli ya, kompetensi pada melayang, ini ABK maksud saya. 22 kan rekan-rekan tahu sendiri, dari 22 ABK itu sama sekali tidak ada memiliki sertifikasi kealian di bidang perikanan di laut. Ya wajar, begitu sampai laut mereka nggak bisa apa-apa, gajinya kecil digebukin, dibukulin. Nggak bisa mengendalikan operator, ada yang namanya robot pancing itu. Tujuh tersangka terancam pidana maksimal 20 tahun penjara serta denda 5 miliar rupiah. Dua pekan lalu, dua kapal nelayan asing ditangkap tim gabungan TNI Polri karena adanya ABK WNI yang tewas dan disimpan di lemari pendingin. Selain itu, terdapat 22 WNI lainnya ini pekerjakan secara ilegal di kapal berbendera Cina tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Ainews melaporkan. Terima kasih. Dari Batam, Kepulauan Riau Dari Batam, Kepulauan Riau Dari Batam, Kepulauan Riau